. Kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih terus bergulir. Upaya pengungkapan misteri penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo itu masih terus diupayakan pihak kepolisian dan pihak keluarga Brigadir J. Pihak keluarga sejatinya tak percaya Brigadir J tewas karena aksi saling tembak dengan anggota polisi yang lain. Mereka men sinyalir peristiwa berdarah itu adalah pembunuhan berencana. Bahkan mereka menduga pembunuhan itu dilakukan sesama anggota polisi yang berkomplot. Kini pihak keluarga Brigadir J lewat kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak mengaku sejauh ini sudah ada dua orang yang telah mengaku sebagai pelaku yang menghabisi Brigadir J. Namun keduanya masih belum ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Salah satu yang sudah mengakui perbuatannya itu adalah Baradae. Kamarudin mengaku selain Baradae, pihaknya juga telah mengantongi nama lain yang juga telah mengakui dirinya ikut menghabisi Brigadir J. Dia masih enggan membeberkan inisial pelaku tersebut. Intinya kata dia, Brigadir J dibunuh oleh lebih dari dua orang. Semua pembunuhnya adalah anggota polisi. Para pelaku lebih dari dua orang dan pelaku-pelaku tersebut tetap di lingkungan rumah Kadif Kropam non-aktif Irjen Verdi Sambo di kawasan daerah Duren 3, Jakarta Selatan. Dan semuanya adalah anggota polisi. Pegas Kamarudin Simanjuntak saat diwawancarai.